Oke guys, perkenalkan nama gue Harol Pada video kali ini saya akan share bagaimana cara Replace Dock Nintendo Switch Dengan Dock Portable yang seperti ini guys Oke, jika agan-agan belum subscribe Silahkan di subscribe dan nyalain tombol loncengnya Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut videonya Let's go! Oke guys, untuk di paket pembeliannya Kita dapat satu replacement dock Dimana replacement docknya ini terbuat dari bahan plastik ya Oke, untuk di bagian atas Kita bisa lihat ini ada lubang X-House Dimana di bagian sini kita Sebagai tempat untuk nge-charge nanti Nintendo Switch-nya kita Kalau di bagian kiri, kita akan melihat dua lubang USB Di bagian kanan kita melihat HDMI, USB, dan USB Type-C Ini untuk nge-charge dock ini Dan juga kalau misalnya kita lihat di bagian bawah Ada empat karet Digunakan ini untuk anti-slip Nice Kalau misalnya di bagian dalamnya Seperti ini aja guys Dan juga kita dapat satu set untuk nge-pasang ini Kalau misalnya kita belum ada ya Bagus Oke Oke guys, jadi cara paling pertama yang akan kita lakukan adalah Kita buka bagian belakang dari docknya kita Kemudian disini ada delapan buah skrup yang harus kita lepas dulu Setelah kita semua melepaskan skrupnya Nah, ini ada di bagian belakang ini guys Yang ini Sini Sama sini Kita sisa tekan aja tuh Oke guys Kalau misalnya udah ditetap disini Yang harus pertama yang kita lakukan Yalah Kita harus cabut Ini Memisahkan Panel Panel sirkuitnya Lakukan dengan gentle guys Oke Nah Tapi sebelumnya kita harus Ngelepas nih Yang ininya Kita harus kayak semacam Letak dia Di kita aja Kemudian kita lepas dia Lakukan dengan gentle Gentle guys Dan juga Di sini Ini Ini untuk Panel Apa namanya Panel USB Dan kalau misalnya yang ini Ini untuk LED indikator Kita harus juga lepas dia Kalau misalnya akan-akan bisa lihat Oke Kita lepas dulu ya Oke guys Tadi aku nemu Agak sulit untuk melepas ini Yang untuk LED indikatornya Karena aku gak punya buku Jadi makanya agak sulit tadi Melepasnya Tapi udah dan Ini kita simpan dulu Jauhkan Nah Kemudian Di sini Ada tiga Tiga Skrup Yang harus kita lepas Supaya kita bisa akses Yang bagian ininya Yang bagian ininya guys Supaya kita bisa akses Untuk Tempat Casnya Setelah saya perhatikan Dengan seksama Di sini ada cukup beberapa nih Untuk Skrupnya yang harus kita lepas Oke Oke guys Setelah kita Ngelepas Yang tadi Ini adalah Tampilannya nih Nah Jadi Kita bisa lihat Di sini Ini tuh Apa namanya Ini untuk LED indikator Dan Di sini Itu untuk ngecasnya Jadi Caranya Gampang Kita sisa Nge-scrup aja sih Ini Ngelepasin yang ini Habis itu kita bakalan Dapat Untuk tempat Dog Casnya Oke guys Ini adalah Apa namanya Peralatannya Untuk Dognya kita Oke Kemudian ini Ini agak susah ya Agak Kalau terus Ini Ini agak susah Kayaknya untuk Dilepas Jadi Bentar lah Aku lepas Sampai aku Mau ganti Setupnya ini Oke guys Jadi Setelah kita Ngeluarin Motherboard Cas Dan juga LED nya Nah sekarang Kita beralih nih Ke sini Ke Apa namanya Replacement Dog nya kita Nah Jadi Hal yang pertama Yang kita harus Pasang itu Adalah Ini dulu guys Nih Menurutku Untuk LED itu Agak Agak ribet Karena Tempatnya Itu Dia kecil banget Disini Oke ya Kita pasang dulu Oke guys Setelah kita pasang Disini Hati-hati ya Kabelnya itu Lewat Lewatin Bawa aja Jangan lewat Atas Nanti takutnya Pas Ngescrub ini Itu akan Buat Putus Nanti Kabelnya ya Oke Selanjutnya Yang kita pasang Adalah Ini dia guys Oke guys Sekarang Yang harus kita pasang Itu Motherboard nya Nah Jadi sebelum Kita pasang Kita harus Ngemasang dulu Dari Apa namanya Dari LED Dan juga Flexible Powernya ini Guys Sebelum kita pasang Rapat Di Docknya ini Oke Kita lakuin ya Oke guys Kalau misalnya Udah Untuk Masalah Ininya Aku tuh Nggak mau Ini kan bisa aja Aku masukin ke bawah Baru munculin Dikit Nah Tapi aku Nggak mau nih Aku Maunya Yang bagian Sini Di bagian bawah Itu Khusus untuk Exos aja Jadi Nggak ada penghalangnya Begitu Jadi Terpaksa Kita harus Ngelipat dia guys Tapi Sebelum lipat Aku mau pasang Murnya ini Apa namanya Bautnya ini Kencangin dulu semua Oke deh Oke guys Sebelum kita tutup Bagian bawahnya Pastikan kita Make sure dulu Karena kayaknya Ini agak Agak susah Untuk dibuka ya Harus kayak Dicongkel Begitu Aku nggak mau Merusak Soalnya Jadi kita Masihin dulu Jadi ini Aku udah Colok dia Untuk Listrik Dan juga Untuk Kabel HDMI Jadi Ini Ini Oke Lampu lednya Nyala Oke WT aku Putar kameranya Zeret Oke Artinya Udah fine semua Udah fine semua Oke guys Kalau begitu Selanjutnya Kita tutup dia Di bagian bawahnya Oke Kita cabut dulu Lakukan down gentle Oke Ini Kayaknya kita tutup Dari depan ini Depan Kemudian kita Letak aja Jadilah dognya kita Guys Alasannya Kalau misalnya ditanya Alasannya Kenapa ganti ini Karena Ini lebih Kecil aja sih Kalau misalnya Aku mau Keluar kota Atau apa Eh Masih ada yang Belum Kalau misalnya Aku mau keluar kota Atau apa Aku sisa bawa ini aja Daripada kita harus butuh Bawa yang ini kan Space nya kan Lebih banyak Apa Dan ini kan Lebih ringkas juga Ya Seperti itu sih Kalau misalnya Teman-teman Suka dengan video Seperti ini Kasih like ya guys Kalau misalnya juga Gak suka Gak apa-apa kok Kalau misalnya Dian like Kemudian Ingat Comment Kalau misalnya ada Konten-konten menarik Yang anda Ingin bahas Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Terima kasih Salam alat dari Harun